oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah kawan kawan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ya ini bagaimana cara kita menge print ya kita mencetak tapi dalam bentuk jpeg nah biasanya kan kita mencetakkan dalam bentuk keluaran dari printer ya nah ini kita akan mencetak mencetaknya kemudian akan hasilnya dalam bentuk sebagai gambar jadi sama seperti file export seperti itu ya nah tapi ini fungsinya lebih ke ketika kita mencetak file merge ya jadi misalnya kita merge-merge dokumen seperti itu maka ketika kita print maka hasilnya akan seperti gambar seperti itu nah kita langsung saja ya nah ini nanti silahkan nanti di download pada link deskripsi di video ini ya saya akan sertakan linknya kita langsung saja install kemudian kita buka ya kita install kalau seandainya tidak terbuka silahkan nanti di update winrar nya ya berarti winrar kawan-kawan persinya persi lama itu ini kalau sudah dibuka kita install saja klik dua kali kita accept agreement nya kemudian kita install oke kita finish ya finish nah disini di bagian ini kita buka juga kita pilih keygen ya kita buka keygen nya nah disini kita pilih generate ya jadi kita masukkan registration kodenya di bagian disini di bagian about oke nah ini saya sudah mengaktifasi tadi ya saya coba deactivate ya nah ini nanti karena saya sudah aktifasi tadi ya nanti silahkan registration kodenya dimasukkan di bagian sini ya kalau kawan-kawan belum aktifasi ya registration kodenya dimasukkan di atas sini registration kode kemudian activation kodenya silahkan di copy paste juga ke sini kemudian disini nanti ada tulisannya activate nah ini kalau saya sudah aktifasi jadi ini otomatis saya sudah bisa ya sudah ada ya oke kalau sudah seperti itu nanti ketika kawan-kawan mencetak maka hasilnya akan ada seperti ini ya file print ya kita coba ya print maka disini akan ada printernya image printer pro oke saya contohkan ini ya saya akan mengubah mengeprint mencetak id card ini menjadi gambar ya menjadi gambar saya coba cetak ya pilih printernya tadi image printer pro kemudian preferences nya saya pilih di bagian di option nya ya di bagian page setting ini nah ini adalah ukuran dari kertas dari ukuran id card tadi ya ini id card nya bentuknya 888 888 mm dengan 56 mm tapi disini kita tulisnya 880 dan 560 ini mm ya oke seperti itu saja kalau misalnya dokumen anda lain-lain ukurannya nanti silahkan saja diatur disini ya disesuaikan saja oke kemudian kalau sudah di page setting kita okekan saja kalau sudah diatur ini nanti silahkan dipaskan saja ya nanti oke kita coba print preview ya nah maka hasilnya akan seperti ini berarti ada yang harus kita ubah di bagian sini ya di dijadikan kita jadikan useprinted default ini kita coba print preview lagi oke nah ini sudah pas nah kalau sudah pas seperti ini kita langsung saja cetak ya kita coba ya nah maka dia akan menyimpan dia malah ya dia akan menyimpan kita set misalnya di desktop ya disini kita kasih nama misalnya 1.4 nah ini 1.4 ini ya ada 2 dokumennya ini ya 1.4 disini di desktop maka dia otomatis akan menyimpan 2 dokumen dengan nama 1.4 nah ini ya 141 dan 142 oke nah ini ya 141 dan 142 ini 2 dokumen langsung ya oke seperti itu ya nah juga bisa juga kita cetaknya di word misalnya ya jadi ini semuanya multifungsi ngeprintnya jadi bisa kita gunakan misalnya panitia resepsi ini misalnya mau kita jadikan gambar juga bisa kita tinggal file print juga sama seperti tadi ya image printer pro kita pilih kemudian printer propertiesnya kita pilih di optionnya kita pilih edit page settingnya ini kita pilih 4 ya ini kurangnya 4 ya kalau mau custom nanti disini seperti tadi ya milimeternya ya ini portrait ya bentuknya sudah sesuai oke kita cetak saja langsung nah ini sama seperti tadi ya ada penyimpanannya kita simpan saja di desktop tadi ya maka dia akan bentuknya nanti akan gambar seperti ini tuh kawan-kawannya mudah sekali ini juga berlaku di photoshop dan semacamnya ya jadi ketika anda yang penting anda bisa nge print maka anda bisa menyimpannya sebagai file jpeg oke sampai disini saja ya tutorial kali ini terima kasih telah menonton video ini semoga semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati